Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3 ya Soal nomor 3 itu Kita disuruh cari nilai Limit Ketinggian Limit Dari N juta hingga N juta hingga Dari sigma I sama dengan 1 Sampai ke N Dari 1 per 1 ditambah 9 I 9 I per N Dikwadratin Dikali oleh 2 per N Ini akan sama dengan Integral A B 1 per 1 ditambah C X Dikwadratin Next Nah untuk ngerjain soalnya kayak gini Kita ngerjainnya tuh Coba-coba gitu Kita bener-bener ngerjainnya tuh coba-coba gitu Karena kita gak kasih tau A nya berapa B nya berapa Kalau dikasih tau A nya berapa Mungkin tuh soalnya akan lebih gampang Tapi enggak kan Ini apa coba Kita disuruh nebak-debak gitu Si A nya berapa B nya berapa Sehingga mau gimana pun caranya Bakal jadi kebentuk-bentuk kayak gini Gitu ya Kita tahu bahwa Kalau ini adalah F X I F X I Dan ini adalah Delta X Dimana Delta X Ini akan sama dengan B min A per N Dan ini akan sama dengan 2 per N Oke Dan F X I F X I Akan sama dengan 1 kuadratnya di 1 Kan aku tulis gini aja Aduh 1 Dibagi 1 ditambah 9 I Dibagi N Terus kita kuadratin Ya Kita kuadratin F X I nya Pertama Aku mau nebak nih Aku mau nebak Aku ramal Bahwa Si A nya itu adalah 0 Karena biasanya soalnya kayak gitu Biasanya soalnya kayak gitu Kita coba ya Ini A nya sama dengan 0 Eh Berarti Kalau A nya sama dengan 0 B nya akan sama dengan 2 kan B nya akan sama dengan 2 Oke Sekarang Kita lihat nih Kalau kita masukin kayak gini Bakal jadi kayak gimana nih Sebenernya Ini tuh sumpah Game of luck Kayaknya kayak gini Kayak gini tuh Coba ya Kita coba dulu deh Coba dulu deh Dimana X I kan kita tau Kalau X I itu akan sama dengan Awal Ditambah I Ini kayak delta X ya I kayak delta X Berarti ini X I awalnya 0 Ditambah delta X nya adalah 2 I per N 2 I per N Kita lihat Kalau ini dimasukin ke riman X ini 2 I per N Ini kan berarti X I sama dengan 2 I per N 2 I per N Kita ganti nih Jadi F X ini kita ganti nih Jadi 2 I per N 2 I per N Ini akan sama dengan 1 per 1 ditambah 9 I per N Lihat Ini gak sesuai nih Gak sesuai Karena disini 2 I per N Dan disini adalah 9 I per N Terus aku misalin dulu deh Misal ya Misal A Sama dengan 2 I per N Berarti A A Per 2 Sama dengan I per N ya Biar kita bisa Buat jadi variable A Ini kan berarti jadi F A Ini akan sama dengan 1 Per 1 ditambah Ini 9 I per N Yang kita ganti Jadi A per 2 9 A per 2 Oke Kita lihat nih Kita ubah sekarang F A nya jadi apa lagi nih Jadi X boleh gak ya Ini kan sama dengan Jangan X nih Mesti bingung Udah nih F A aja F A sama dengan 1 ditambah 9 A per 2 Dikuadratin Tapi kita butuhnya 9 I per N tuang nih Berarti Dari sini aku bisa nebak dong Bahwa si C nya Ini akan sama dengan 9 per 2 9 per 2 Gitu gitu Jadi kita Cara Nelesaikan permasalahan Gigi itu emang Gak ada cara lain Selain coba-coba Jadi ketagihan Kau udah sekalinya Kita coba ya Kita buktiin ya Kita ubah ini Ke bentuk riman A nya 0 B nya 2 Ini jadi 1 Per 1 ditambah 9 per 2 9 per 2 X Ini yang dikuadratin Sama aja Satu kuadrat Sama dengan Di kuadrat D X Dimana delta X ini Ini akan sama dengan Apa Delta X ini akan sama dengan B atas Kurang di bawah Dibagi N Berarti kan 2 per N Udah sesuai Ini nya 2 per N Sekarang XI nya nih Yang susah Jelas Kau ini adalah FXI ya Kau di riman Berarti Oh ya XI nya berarti Tadi kan 0 Tambah 2I per N 2I Per N Ini FX Ini FX Ini FX Sama dengan 1 per 1 Ditambah 9 per 2 X Dikuadratin ya Di atas juga dikuadratin sama aja Sekarang aku ubah jadi XI XI nya kubah jadi 2I per N Berarti FXI Ini akan sama dengan 1 Ditambah 1 Ditambah Ditambah 9 per 2 XI nya kubah jadi 2I per N 2I Dibagi N Coret Coret Ini dikuadratin Ini dikuadratin Ini berarti sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9I per N Udah sesuai Sama yang diminta soal Jadi Tebakan kita benar gitu Ini tebakan kita A nya semen dengan 0 B nya semen dengan 2 C nya semen dengan 9 per 2 Ini sumpah Jawaban ini Bisa bermacam-macam Kalau misal Temu gitu A nya 1 B nya berapa C nya sekian Itu juga benar Soalnya ya emang Tergantung Itu tergantung Kalian milih Nyoba-nyobanya Gitu ya Ngerti ya Triknya adalah Coba-coba Oleh coba-coba Jadi ketagihan Aduh siapa itu Kita lanjut ke soal narokat ya See you next Terima kasih